Intro Halo selamat pagi, kembali bertemu di perkuliahan MOUC FMIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian masih di minggu ke-12 dalam materi dinamika atmosfer bumi kita sudah masuk ke materi yang ke-6 yaitu tipe awan dan curah hujan oke, kita akan membahas terlebih dahulu tipe awan awan diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan ketinggiannya jadi ada yang kita sebut sebagai cirus atau cirus itu artinya ikal rambut adalah awan yang tinggi, putih, dan tipis kemudian ada juga tipikal cumulus cumulus itu artinya adalah tumpukan yaitu awan yang terdiri dari masa awan individu yang membulat ada juga yang tipikalnya adalah seratus seratus itu sama dengan lapisan yaitu awan yang paling baik digambarkan sebagai lembaran atau lapisan yang menutupi sebagian besar atau seluruh langit nah ini adalah contoh dari awan cirus jadi bentukannya seperti rambut tipis gitu ya seperti ini nah yang berikutnya ada kita mengambil dari ketinggiannya ya yang pertama adalah awan yang tinggi nah di awan tinggi ini ada yang pertama adalah awan cirus tinggi putih dan tipis kemudian juga ada awan cirus ratus yang itu adalah lapisan awan datar dan awan cirus cumulus yang terdiri dari masa yang ya seperti fluffy gitu ya lembut kemudian yang berikutnya adalah awan menengah di awan menengah itu ada autocumulus yang terdiri dari masa bulat yang berbeda dari awan cirus cumulus karena awan autocumulus lebih besar dan lebih padat dan yang berikutnya ada awan auto seratus yang menciptakan lembaran putih hingga abu-abu seragam yang menutupi langit dengan matahari atau bulan terlihat sebagai titik terang kemudian ada tipikal awan rendah nah di awan rendah ini ada awan seratus paling baik digambarkan sebagai lembaran atau lapisan yang menutupi sebagian besar atau seluruh langit ada juga awan seratus cumulus memiliki dasar bergigi yang tampak sebagai gulungan paralel panjang atau tambalan bulat yang pecah kemudian yang terakhir ada awan nimbus ratus nah ini biasanya awan nimbus ratus adalah yang membuat ada hujan oke ini ya contohnya jadi kalau teman-teman bisa lihat disini di awan tinggi ada ciru cumulus ada cirus ratus ada cirus kemudian di middle cloth ini atau awan menengah ada auto cumulus auto seratus kemudian ada cumulonimbus yang di awan rendah ya disini kemudian juga ada cumulus ada serato cumulus dan ada nimbus ratus serta seratus di awan rendah yang berikutnya adalah pembentukan awan secara vertikal jadi beberapa awan ini tidak cocok dengan salah satu dari tiga kategori ketinggian yang disebutkan awan senyum macam ini memiliki basis mereka dikisaran ketinggian rendah tetapi sering meluas ke atas ke ketinggian menengah atau tinggi yang berikutnya kita akan bahas tentang kabut kabut didefinisikan sebagai awan dengan dasarnya di di atau sangat dekat dengan tanah atau permukaan saat udara mendingin menjadi lebih padat dan mengalir ke daerah yang lebih rendah seperti lembah sungai di mana akumulasi kabut tebat dapat terjadi itu adalah kabut yang disebabkan karena pendinginan ada juga yang disebabkan karena hujan eh maaf penguapan nah ketika udara dingin bergerak di atas air hangat huap air yang cukup dapat menguap dari permukaan air untuk menghasilkan saturasi nah bagaimana curah hujan terbentuk nah agar curah hujan terbentuk tetesan-tetesan awan harus bertambah volumenya kira-kira sampai 1 juta kali nah kemudian ada curah hujan yang berasal dari awan dingin proses bergeron adalah teori yang menghubungkan pembentukan presipitasi dengan awan yang sangat dingin inti yang membeku dan tingkat kejenuhan yang berbeda dari es dan air yang cahaya nah ini adalah kristal es tumbuh dengan apa ya menghilangkan dari droplet awan sampai mereka cukup besar untuk jatuh ukuran partikel-partikel ini ini ya ini gak sesungguhnya ya ini perbesar untuk ya biar bisa ada gambarannya ini adalah kristal es, ini molekul air ini adalah droplet dari awan nah ini bentukan dari kristal salju yang lebih besar dari kristal es kemudian ada lagi curah hujan tadi ya curah hujan awan dingin yang kita sebut sebagai air super dingin atau super cool water adalah kondisi tetesan air yang tetap dalam keadaan cair pada suhu jauh di bawah 0 derajat kemudian ada juga udara lewat jenuh atau super saturated air adalah kondisi udara yang lebih terkonsentrasi daripada biasanya di bawah kondisi suhu dan tekanan tertentu ada juga curah hujan pada awan hangat proses tumbukan coalescence ini adalah sebuah teori pembentukan rintik hujan di awan hangat yang di atas 0 derajat dimana tetesan awan besar bertuburkan dan bergabung bersama dengan tetesan yang lebih kecil untuk membentuk tetesan hujan nah jadi ini ada beberapa tipe ya dari curah hujan dimana yang paling kecil adalah mist atau kabut kemudian ada drizzle yaitu grimis kemudian rain hujan dimana ukurannya antara 0,5 sampai 5 mm kemudian baru masuk ke fase solid setelah itu kita masuk ke hujan es hujan es ukurannya sama seperti hujan tapi dia fasenya fase solid kemudian ada glaze atau lapisan ya nah dia punya ketebalan lapisan itu 1 mm sampai 2 cm kemudian yang berikutnya ada ini ya hujan tapi dalam bentuk buku akumulasinya tervariable akumulasi dari variable ukurannya solid disini bentuknya solid kemudian salju ini dia punya ukuran 1 mm sampai 2 cm kemudian ada hail hail itu adalah hujan es tapi yang lebih besar ya dibandingkan glaze dibandingkan slit kemudian ada grouper grouper itu 2 sampai 5 mm jadi ini dianggapnya sebagai hail yang lebih lembut masih dipembentukan curah hujan jenis presipitasi yang mencapai permukaan bumi bergantung pada profil suhu atau temperatur di beberapa kilometer bagian bawah atmosfer nah disini ada hujan dan salju dalam meteorologi istilah hujan berarti tetesan air yang jatuh dari awan dan berdiameter minimal 0,5 mm pada suhu yang sangat rendah ketika kadar air di udara rendah salju halus ringan yang terdiri dari kristal es bersisi 6 individu terbentuk nah kemudian ada tadi ya slit yaitu hujan es adalah jatuhnya es yang bening hingga tembus cahaya kemudian ada juga hail atau hujan es juga yang dihasilkan di awan kumulonimus nah yang terakhir ada batu hail atau hujan es ya dibilangnya atau batuan hail disini dimulai sebagai ukurannya tuh kayak pelet pelet makanan ikan tuh yang tumbuh dengan mengumpalkan tetesan air yang sangat dingin saat jatuh melalui awan nah ini adalah contoh dari hailstone ya atau potongan batu es yang jatuh di coveville di kansas pada tahun 1970 kurang lebih beratnya adalah 750 gram nah strukturnya kayak gimana ya ini dia berlapis-lapis itulah yang kita sebut sebagai hailstone oke demikian untuk materi yang ke-6 ini kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar kemudian bisa dilanjutkan ke kuis untuk bisa melanjutkan ke materi selanjutnya sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf walau fikramiturik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sampai ketemu di chapter selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati